Kembali di AIN Newsore bersama saya, Stephanie Patricia. Memirsa demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara berlangsung ricu saat mahasiswa memaksa masuk untuk menemui Gubernur namun diadang oleh Satpol PP. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut adanya aktivitas tambang di Konawe Kepulauan. Demo ratusan mahasiswa dari keluarga besar FISIP Universitas Halu Oleo di depan kantor Gubernur berlangsung ricu. Kericuhan terjadi saat mahasiswa mencoba masuk ke kantor Gubernur namun diadang oleh aparat pengamanan dan Satpol PP. Tidak satupun pejabat pemerintah Sulawesi Tenggara yang hadir menemui masa sebab seluruh pejabat Pemprov sedang mengikuti musrenbang tingkat provinsi di Kabupaten Buton. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut izin usaha pertambangan di Wawoni, Konawe Kepulauan yang menyalahi undang-undang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal sebelumnya Mahkamah Agung dan PT UN Kendari telah memenangkan masyarakat Wawoni.